Disini sudah disini dengan semua masalah, namun apapun masalahnya, minumnya tei butuh susru gitu ya Selalu ini masalah jenis-menjain menjadi semuai persolusiun Biar apa? Iya betul, biar respirasi gitu kan kan ya Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng ya Di dalam suatu kelas, tak sedikit ditemukan adanya beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar Atau bisa juga kelambatan belajar yang biasa disebabkan karena ada faktor dari luar Dalam hal ini, maka guru seo-yogian yang guru memberikan dalam hal ini Maka sebagainya guru memberikan bantuan peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar Melalui A, program media, B, program pengayaan, C, program inklusif, D, program pementerian, atau E, program pengelompakan Oke, gitu kan kan ya Karena kita temanya program media, yaudah pasti jawabannya program media Jadi gitu kan kan perlu kita ketahui bahwa program media itu adalah program bantuan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar Atau kelambatan belajar Karena kan tak sedikit di dalam kelas itu ditemukan beberapa siswa atau peserta didik yang mengalami kesulitan belajar Atau kelambatan belajar Sulit karena berbagai faktor ya Nanti akan berbagai kupas tuntas itu semua Dan juga kelambatan belajar Dia mengerti tapi telat gitu kan ya Jadi mengerti sih bisa sih bisa tapi agak sedikit telat Nah bagaimana caranya kita mengatasi masalah tersebut Maka guru seo-yogiannya bisa memberikan program media gitu Itu namanya program media ya Program pemberian, bantuan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar Itu dependensinya Nah awal mulanya nih kawan-kawan kalau mau tahu sejarahnya harus ada program media itu awal mulanya dari pembelajaran tuntas Ya pembelajaran tuntas Ketika dicetuskan pembelajaran tuntas atau mastery learning gitu yang disebutnya Yaitu pembelajaran yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara utuh ya Jadi PD, peserta didik gitu ya Disyaratkan untuk menguasai Menguasai secara utuh SK, standar kompetensi Kalau dulu itu ya sama KD Kalau sekarang itu keempat ya di dasar Nah itu mulanya di pembelajaran tuntas ini Dimana pembelajaran tuntas ini memiliki prinsip-prinsipnya Ada prinsip-prinsip, prinsip-prinsip Master learning atau pembelajaran tuntas Maaf ya singkat jadi PT aja ya Biar nggak capek Indonesia gitu ya Dimana satu pembelajaran tuntas itu adalah harus Kompetisi yang harus dicapai harus diurutkan Jadi kompetensinya Kompetensinya yang yang dicapai harus diurutkan Secara hirarkis ya Hirarkis Nah itu dua Satu yang kedua Evaluasinya yang digunakan itu harus PAP Atau penilaian acuan patokan Sudah makin bahas tuh tentang PAP Dan PAN Nah kan ada dua penilaian ya PAP sama PAN PAP itu contoh yang pelajaran tuntas Itu KKM itu Nah adanya KKM itu adalah pembelajaran tuntas Suatu persa didik dikatakan tuntas Apabila dia melempaui KKM ini Gitu kan kan ya Itu Evaluasinya harus betul berbentuk Penilaian acuan patokan Kemudian Pemberian remedia Ini Pemberian 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 pembelajaran di media Maka singkat jadi PR aja ya Biar nggak capek Indonesia Pemberian Pemberian Serta bimbingan yang diperlukan Serta bimbingan Nah itu prinsipnya Nah itu makanya lah Program remedia Kekawan ya Pemberian Program remedia Dan Pemberian program pengayaan Pemberian Program pengayaan Pengayaan PP aja lah Insya Allah next pertemuan Akan memakai kupas tuntas Program Pengayaan Sekarang fokus dulu ke program Remedia Biar nggak pusing Gitu kan terlalu banyak ya Oke Gimana nih Pemberian pembelajaran media itu Bisa melepiti dua langkah Nah Barulah Pemberian program Remedial Pemberian Program media itu Bisa Dilakukan Dua langkah utama Dua langkah pokok Satu Diagnosis Kesulitan belajar ya Dengan cara Mendiagnosis Diagnosis Kesulitan belajar Kesulitan belajar Jadi doksis dulu Kenapa sih Siswa ini mengalami Kesulitan belajar Apakah ada faktor Dari luar Dari dalam Atau dari Gimana Dari atas Gitu ya Gitu Diagnosis Kemudian Diberik Barulah Diberikan perlakuan Ya Tindakan Atau Treatment Ya Diberikan perlakuan Program media Treatment Nah Ini Itu Diberikan perlakuan Pembelajaran remedial Gitu Dua langkah Pokok Utamanya Nah Karena Didiagnosis Karena untuk Mendiagnosis Kesulitan belajar itu Tidak mudah Maka Ditem Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Terkait dengan Bentuk-bentuk Kesulitan belajar sedik Ada bentuk-bentuk Kesulitan Jadi Bentuk-bentuk Kesulitan Kesulitan Ringan Ringan Ada ketiga Ada sedang Dan ketiga Ada Kesulitan belajar berat Gitu Tapi tidak seberat terindunya Si Bidilani Nah gini Ringan Ringan Itu biasanya Dia dijumpai Kalau ada persa dedik Yang kurang perhatian Saat membelajaran Dia Tidak Memperhatikan Persa dedik Dalam Pasar dedik Itu kan Kadang kita Suka menemukan Beberapa Pasar dedik Yang tidak Memperhatikan Memperhatikan Tidak Memperhatikan Saat KBM Ngobrol Kanal Ngobrol Misalkan Maka dia tidak Mengerti Makanya Dia mengalami Kesulitan belajar Jadi Jangan Langsung Dijud Oleh Kita Oleh Beberapa Guru Misalkan Bahwa Ketika Seorang Pasar dedik Tidak Bisa Itu Karena Dia Tidak Bisa Bahkan Itu Bisa Disembuhkan Karena Kita Apakah Kita Mengajar Benar Atau Belum Kalau Belum Berarti Bisa Menyebabkan Pasar dedik Mengalami Kesulitan Belajar Ringan Disini Karena Ini Ada Kesulitan Belajar Ringan Karena Dia tidak Memperhatikan Memperhatikan Disini Karena Apa Karena Dia Tidak Suka Dengan Kita Apa Karena Dia Tidak Suka Dengan Cara Mengajar Kita Gitu Maka Perlu Diteliti Di Diagnosis Perlunya Diagnosis Nah Kalau Sedang Itu Biasanya Kesulitan Belajar Sedang Biasanya Dia Dilibatkan Dari Faktor Luar Misalkan Dari Keluarganya Broken Home Dari Faktor Keluarga Keluar Keluarga Keluarganya Broken Home Ini Juga Masuk Kesulitan Dengan Nah Kalau Berat Kesulitan Belajar Berat Itu Dijumpai Pada Pasar Dik Yang Mengalami Ketertinggalan Ketunaan Ketunaan Biasanya Bukan Ketertinggalan Ketunaan Dia Mengalami Ketunaan Ketunaan Apakah Dia Tuna Rungu Bisa Tuna Rungu Tuna Netra Tuna Rungu Tuna Netra Tuna Daksa Jadi Yang Berat Seperti Itu Dikatakan Berat Jadi Kalau Yang Hanya Masalah Keluarga Gitu Kalau Moden Rengkon Itu Sebetulnya Marih Sudah Ringan Jadi Sangat Mudah Sekali Harusnya Dianggap Mudah Sekali Untuk Guru Untuk Memberikan Bantuan Kepada Peseradik Itu Karena Bagaimanapun Itulah Sebabnya Kenapa Kita Harus Hormat Kepada Guru Karena Terjuta Guru Itu Walaupun Masalah Berat Sebetulnya Disini Sudah Berat Tapi Ternyata Dikategorikan Masih Sedang Bahkan Yang Berat Itu Kalau Dia Tunda Rungu Tunda Daksa Ini Tidak Bisa Sudah Sekali Memang Berat Itu Prinsip Kesulitan Belajar Dalam Pelaksanaannya Maka Sudah Ditemukan Kesulitan Belajarnya Perlu Dibantu Melalui Program Remedia Program Media Itu Dan Dalam Pelaksanannya Program Remedia Itu Kawan Kawan Bisa Dilakukan Berpercara Jadi Apa Memberikan Program Media Itu Satu Dengan Pembelajaran Urang Pemberian Pembelajaran Ulang Pemberian Pemberian Pembelajaran Ulang Jadi Kita Memberikan Pembelajaran Ulang Kita Ngajar Lagi Di Kelas Gitu Ini Tidak Harus Dilakukan Ini Kita Lakukan Kalau Kalau Apa Kalau Ini Dilakukan Kalau Yang Tidak Tuntas Itu Yang Sulit Itu Lebih Dari 50% Lebih Dari Lebih Dari 50% Nah Kalau Pesat Dik Itu Mengalami Kesulitan Bajarnya Lebih Dari 50% Artinya Tidak Tuntas 50% Maka Baru Diayakan Pembelajaran Ulang Tentu Dengan Menggunakan Metode Dan Media Yang Berbeda Dari Sebelumnya Oh Nih Kisahkan Tadi Itu Karena Dia Tidak Memperhatikan Kalau Tidak Memperhatikan Berarti Ternyata Itu Kesalahan Adapada Kita Berarti Metode Dan Media Yang Kita Gunakan Kurang Tepat Coba Kita Kasih Pembelajaran Ulang Dengan Metode Dan Media Yang Berbeda Ini Dilakukan Ketika Pesat Didik Yang Tidak Tuntas Ada Lebih Dari 50% Jadi Kalau Dari 30 Orang Dalam Satu Kelas Berarti 16 Orang Atau 20 Orang Baru Pembelajaran Ulang Itu Kemudian Yang Kedua Bisa Melakukan Melalui Pemberian Bimbingan Pemberian Bimbingan Bimbingan Secara Khusus Bimbingan Secara Khusus Dibimbing Ini Sifatnya Perorangan Bimbingan Perorangan Jika Jika Apa Ini Dilakukan Jika Yang Tidak Tuntas Yang Yang Akan Mengkitor Median Itu Maksimal 20% Maksimanya 20% Maksimal 20% Dari Jumlah Siswa Jadi Kalau Ada 30 Orang Berarti 20% Berapa 6 Orang Kalau Orang Yang Tidak Tuntas Kita Pake Pembelajaran Bimbingan Khusus Saja Secara Khusus Itu Kawan Kawan Ya Dibimbing Dan Ketiga Yang Terakhir Itu Pemberian Tugas Tugas Kelompok Pemberian Tugas Tugas Kelompok Tugas Tugas Kelompok Hmm Gitu Ini Dilakukan Jika Jumlah Persidik Yang Mengkitu Remedia Nih Lebih Dari Sama Dengan 20% Tetapi Kurang Dari Lebih Lebih Dari 20 20 Sire Media APR Dan Kurang Dari 50% Kalau Lebih Dari 20 Tugas 30% Berarti 30 Kali 39 Orang Maka Kita Pemberian Tugas Kelompok Gitu Ya Baru Yang Terakhir Ini Kita Menggunakan Pemanfaatan Tutor Sebaya Boleh Juga Pemanfaatan Teman Jadi Yang Yang Bisanya Dikas Sebut Yang Juaranya Pemanfaatan Pemanfaatan Tutor Tutor Teman Sebaya Ini Dilakukan Kalau Misalkan Hanya Beberapa Saja Sedikit Bisa Memangkatan Ini Jadi Kita Tunjuk Beberapa Siswa Yang Sudah Mengerti Materi Tersebut Untuk Memberikan Pembelajaran Kepada Temannya Yang Mengalami Kesulitan Bisa Dengan Bantuan Teman Suka Mengerti Gitu Ya Karena Siswa Yang Atau Pasal Tidak Canggung Untuk Bersanya Gitu Hal Yang Belum Dimengertinya Itu Dalam Bentuk Pelaksanaannya Ada Empat Cara Ada Pembelajaran Ulang Kalau Lebih dari 50% Ada Bimbingan Secara Khusus Kalau Maksimanya 20% Jadi Jadi Kalau Siswanya Tidak 30 Ini 50% Berarti 15 Orang Kalau Ini 6 Orang Kalau Ini Disini Adalah 9 Orangan Lebih dari 96 Dan Kurang dari 50 Dan Pemanfaatan Tutor Sebaya Nah Gitu Kan Ya Dan Semua Pembelajaran Remedia Ini Harus Diakhiri Dengan Tes Harus Ada Tes Lagi Semuanya Ini 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 Semua Setelah Dilakukan Pembelajaran Remedia Harus Ada Tes Gitu Ya Tes Ulang Dan Tes Ulang Ini Diadakan Di Luar Jam Tatap Muka Di Luar Tatap Muka Di Luar Jam Tatap Muka Kawan-kawan Gitu Mengenai Apa Pembelajaran Remedia Oke Tadi Yang Ada Yang Sedikit Kerewat Disini Mengenai Diagnosis Diagnosis Ini Bisa Dilakukan Dengan Berbagai Tes Ada Pertama Kita Bisa Memahami Kesulitan Belajar Seorang Itu Dari Diagnosis Tes Tes Apa Tes Pengetahuan Nilainya Gimana Tes Kerampilan Nilainya Kalau Di bawah KM Misalkan Gitu Ya Kemudian Dari Wawancara Boleh Wawancara Juga Wawancara Dengan Siswa Maka Dipe Keterangan Bahwa Siswa Mengenai Kesulitan Belajar Karena Faktor Dari Luar Atau Karena Faktor Dari Ketunaan Atau Faktor Dari Tidak Memperhatikan Kemudian Dari Pengamatan Juga Bisa Sesuai Dengan Janjima Akhi Kita Akan Masuk Ke Program Pengayaan Soal Nomor Misalnya Kayak Gini Disini Sudah Masalah Namun Masalah Selalu Semua Solusion Berapa Iya Betul Biar Inspirasi Gitu Pengalaman Atau Kegiatan Pesadidik Yang Melampaui Pesaratan Minima Yang Ditentukan Oleh Kurikulum Dan Biasanya Tidak Semua Pesadidik Melakuin Yang Disebut Blah Blah Program Media B Program Pengayaan Program 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 Pengayaan Karena Kita Teman Program Pengayaan Maka Otomatis Program Pengayaan Jadi Yang Disebut Dengan Program Pengayaan Itu Dari Pengalaman Atau Kegiatan pesa didik yang melampaui persyaratan minima yang ditentukan oleh kurikulum dan biasanya tidak semua pesa didik melakukannya, jadi kalau di kelas kita itu menemukan ada suatu siswa yang aneh, yang dia itu jenius gitu ya, kadang belum diberikan sama guru dia sudah mengerti kan, ada juga seperti itu ya ada beberapa mereka terlahir dalam keadaan seperti itu, maka tugas guru itu harus memberikan pengayaan kawan-kawan ya, artinya memberi materi yang belum diberikan oleh dia, dari guru jadi kalau kadeknya misalkan kadek 31 sudah kita sedang mengajar kadek 3.1, karena dia itu jenius, dia terlahir dalam keadaan berbeda dengan yang lainnya, kita boleh memberikannya kadek 3.2 kepada dia itu, kalau seorang itu itu kanon ya, oke disini nih, bah disini boleh, ah disini jangan dulu disinilah, nah gini oke, kita lanjut ya, pembelajaran, oke teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, pertama dia diidentifikasi dulu, ah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan siswa yang ini, ini kan siswanya berlebih ini kemampuannya berlebih itu hasil identifikasi, satu melalui apa? melalui tes IQ ya, IQ atau tes inventory eh, inventory tes inventory sama kita diidentifikasi kemudian dia itu, kita juga boleh memberikannya wawancara atau pengamatan berdasarkan wawancara nah, setelah wawancara ternyata diketahui, disembuhkan bahwa dia itu jenius, gitu kan terus pengamatan, ternyata dari hasil pengamatan di kelas, saat kita memberikan pembelajaran berlangsung, ternyata dia itu berbeda dari yang lainnya karena memang dia terlahir dalam keadaan yang berbeda gitu kan, kan ya, setelah didiagresi itu baru, kita memberikan pembelajaran pengayaan nah, dalam pemberian pembelajaran pengayaan nih satu pembelajaran kita tulis disini, nah pembelajaran pengayaan pembelajaran pengayaan pembelajaran pengayaan nah pengayaan pertama itu dari hasil identifikasi 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 kemampuan belajar berdasarkan jenis serta tingkat kelebihan belajar peserta didik tersebut misalnya dia itu belajarnya belajar lebih cepat misalkan lebih jenius cepat, gitu belum kita mengerjelaskannya dia sudah mengerti gitu menyimpan informasi lebih mudah ya, itu bisa menyimpan cep informasi mudah cep easy gitu lah biar gak capai nulis ya atau dia juga keingin tahuannya dengan tinggi keingin tahuannya tinggi juga sama kan, kan, kan karena awan mulanya dari keingin tahuan kalau seorang peserta didik memiliki keingin tahuan yang tinggi otomatis dia memiliki semangat belajar yang tinggi kalau semangat belajar yang tinggi maka kemampuan belajar juga tinggi gitu kan, kan, kan kemudian keingin tahuan yang lebih tinggi ini berpikir mandiri dia lebih berpikir mandiri berpikir mandiri mandiri atau dia berada dalam keadaan superior dan berpikir abstrak memiliki banyak minat gitu kawan-kawan oke itu dia identifikasinya nah kemudian dalam identifikasi kemampuan berlebih peserta didik ini dapat melalui apa saja satu tes IQ kemudian tadi sudah dikatakannya tes inventory dalam pemberian eh, sorry mengidentifikasi ini kemudian dalam apalagi pengamatan tadi ya sudah ya wawancara gak apa-apa tulis lagi biar lebih mantang lagi oke wawancara oke nah dalam pelaksanaannya nih di pembelajaran video itu setelah diinfekasi ini yang kedua pelaksanaan kan dalam pelaksanaan PP kita singkat aja ya pelaksanaan pembelajaran pengayaan nih maka dia bisa satu melalui belajar kelompok belajar kelompok ya diberikan dengan belajar kelompok kita kelompokkan dia ada berapa orang tuh dikelompokin dikasih tugas gitu ya kemudian belajar mandiri bisa juga belajar mandiri kalau hanya berapa orang nih kasih tugas nih materi ini coba belajar ini kuasai ini gitu pembelajaran berbasis tema juga bisa berbasis tema dalam pemberiannya itu ya sama pemadatan kurikulum dipadatkan kurikulumnya pemadatan kurikulum kurikulum gitu kan dalam pelaksanaannya bisa belajar kelompok belajar mandiri pembelajaran berbasis tema dan pemadatan kurikulum kemudian pemberian pembelajaran ini hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta di ini untuk yang belum untuk yang belum diketahui dia apalagi yang sudah diketahui kita kasihnya yang belum diberikan yang diketahui sehingga tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru tujuannya untuk memperoleh materi baru get get information new information informasi baru untuk mendapatkan informasi baru atau bekerja dalam proyek serta secara mandiri tidak sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing kita sebetulnya program pengalian ini dapat dikaitkan PP ini bisa dikaitkan dengan tugas terstruktur penugasan terstruktur tugas terstruktur dan kegiatan mandiri kegiatan mandiri tidak terstruktur ada KMTT di pertemuan sebelumnya sudah makanya insya Allah di pertemuan berikutnya akan makanya bahas apa yang menggunakan tugas struktur bagaimana kegiatan mandiri tugas terstruktur nah itu dia cara pemberian jadi pemberian program pengalian itu sebetulnya bisa diberikan melalui penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dan hasilnya nanti dicatat sebagai dalam bentuk tidak dinilai langsung tapi dicatat dalam negari hasilnya itu jadi hasil kerjanya itu enggak disatuin sama yang lain kan rugi dong kasihan yang lain kita tapi sebagai portofolio dia nah itulah salah satu fungsinya ada penugasan portofolio itu fungsinya untuk dia yang memiliki kemampuan berlebih yang akan dibantu melalui program pengayaan dan program pengayaan ini bisa dikita apa namanya bukan diabadikan bisa diarsipkan melalui portofolio jadi kita ada data anak itu juga ada data tentang kemajuan belajar untuk mereka yang memiliki kemampuan berlebih ini contoh program pembelajaran pengayaan tetap komponen-komponennya diantaranya adalah ada nama identitas sekolah identitas mata pelajaran kelas ulangan keberapa tanggal ulangan 10 juri bentuk soal urayan materinya apa yang tadi sama ya rencana program pengayaan 17 juri misalkan nama siswanya nilai ulangan 78 bentuk pengayaannya menambah pemahaman menuali di diskusi kelompok dengan topik aktual satu soalnya benarkah pendapat yang mengatakan belajar sejarah menjadi orang lebih hijau benarkah pendapat yang mengatakan sejarah bisa berulang kemudian pipi irawati nilainya ulangan 80 berarti kan dia memiliki kemampuan berlebih maka diberikan bentuk pengayaan gitu kan mantap